Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel youtube Kurnia Diesel Magelang Nyapa Baik pada kesempatan Pati ini saya akan mereview yaitu mesin R180 Atau bagian-bagian daripada mesin R180 Yang mana banyak sekali kita jumpai di sekitar kita Itu-itu sangat penting sekali untuk dikna Baik, ataupun bagian-bagian daripada Crenshaw R180 Yang ada di hadapan ini adalah seperti berikut Baik, yang pertama adalah bahwa di sini ada crank gear Atau gear crank ya Ini ada tanda titiknya, ada tanda ya Biasanya kalau tidak titik ada tanda huruf Kebetulan di sini menggunakan huruf kosong ya Di mana ada dua buah huruf yaitu kosong-kosong Posisinya berada di sini ya Ya, ini kosong-kosong ya Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas ya Ada hurufnya kosong-kosong Nah, itu digunakan untuk mengetapkan Atau posisi penutilan timing gear ya Baik, di belakang gigi crank gear itu ada bearing Ada pun ukuran bearingnya adalah 6-2-10 ya Ini ukurannya 6-2-10 ya Kemudian bearing besar atau laker besar yang ada di sebelah sini Di belakang roda gila Itu menggunakan ukuran 6-3-10 ya 6-3-10 Kemudian ini adalah rumah bearingnya Kemudian di sini adalah rumah sepi Atau rumah sepi daripada roda gila ya Kemudian di sini adalah mur roda gila Baik, sahabat semua Kemudian di sini ada lubang Di mana lubang ini tempat masuknya oli Atau tempat keluarnya oli dari rumah mesin Menuju ke sini ya Jadi ini tempat masuknya oli nanti menuju ke metal Jadi menumasi bagian-bagian daripada metal ya Baik, kemudian di sini ada bandulnya atau wadnya Buat balan ya Di mana ada dua buah Ini sebagai balan Supaya imbang ya Baik, mungkin seperti ini ya Bagian-bagian dari krancshaft R180 ya Habis ini nanti akan kita tungkar ya Kemudian akan kita pasang kembali ya Untuk itu tetap ikuti terus di perjalanan servis Bisa lumah bilangnya apa ya Tentunya saya harapkan adalah like-nya Kemudian ke subscribe Bagi yang belum subscribe ya Di bawahnya ada tulisan merah Dikuliskan subscribe Itu dipencet Dan kemudian diunikan Tanda loncengnya ya Harapannya apa? Supaya bila mana saya upload video baru Tentunya sahabat semua ada pemberitahuan Dan harapannya adalah manfaat Dan yang terakhir adalah jangan lupa komen ya Bila mana mungkin ada unek-unek Atau permasalahan tentang diesel Tidak bisa menangani Mari kita belajar bersama Baik, untuk itu Saya cukupkan sekian Dan nantikan series selanjutnya Akhiru berkalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton